Halo assalamualaikum kembali lagi di matrim privat kita akan bahas ya untuk part kedua insyaallah nomor 12 sampai dengan nomor 20 saya ambil dari buku intan pariwara matematika kelas 11 pemilihan harian bab turunan ya ini ya diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 15 x kuadrat plus 63 x min 90 aksis titik-titik stasioner fungsi f adalah ditanya titik stasioner ya syaratnya titik stasioner itu terjadi pada saat f aksen x sama dengan 0 ya kita turunkan ya x pangkat 3 saya turunkan menjadi 3 x kuadrat ini ya 2 kalikan min 15 maka min 30 x plus 63 itu sama dengan 0 gitu ya saya bagi berapa bagi 3 bisa nggak bisa ya saya bagi dengan 3 maka menjadi x kuadrat min 10 x plus 21 sama dengan 0 saya faktorkan ya maka ini x ini x 7 kalikan 3 min sama min min 7 tambah min 3 kan min 10 gitu ya min 7 kalikan min 3 itu plus 21 x sama dengan 7 x sama dengan 3 ya jawaban yang tepat itu adalah poin D nomor 13 fx 2 x pangkat 3 ditambah dengan 24 x kuadrat ditambah 72 x bin 15 naik pada interval ya ini yang kita cari adalah fungsi naik fungsi naik itu memiliki syarat apabila f aksen x lebih besar dari 0 ya maka kita akan mencari titik stasionernya dulu ya titik stasioner terjadi pada saat f aksen x sama dengan 0 kita turunkan 2 kalikan 36 6 x kuadrat 2 kalikan 24 itu adalah 48 x ditambah 72 sama dengan 0 kita sederhanakan ya masing-masing saya bagi dengan 6 x kuadrat ditambah 8 x ditambah 72 dibagi 6 itu adalah 12 sama dengan 0 oke saya faktorkan x x 12 itu adalah 6 kalikan 2 sini plus sini plus ya x sama dengan 6 eh sorry min 6 ya maaf maaf harusnya x sama dengan min 6 atau x sama dengan min 2 ya saya akan buat garis bilangan disini terjadi pada saat min 6 dan min 2 saya masukkan angka 0 aja ya 0 disini dimasukkan kemana mbak kita masukkan ke persamaan terakhir aja ya x nya 0 x nya 0 ketemunya plus 12 maka positif negatif sini otomatis positif pada saat kurva naik syaratnya adalah f aksen lebih besar dari 0 maka kita cari yang hasilnya pada hp positif oke maka cara membacanya x kurang dari min 6 atau x lebih besar dari min 2 begitu ya jawabannya adalah 14 ditanya fungsi turun ya adik ya oke langkah pertama kita akan mencari titik stasioner sama saja terjadi pada saat f aksen x sama dengan 0 kita turunkan ya 3x pangkat 2 min 6x min 45 sama dengan 0 saya sederhanakan masing-masing saya bagi 3 x pangkat 3 min 2x min 15 sama dengan 0 saya faktorkan x x 5 3 maka sini min sini plus ya x sama dengan 5 atau x sama dengan min 3 setelah ketemu titik stasionernya saya akan membuat garis bilangan disini ada min 3 disini ada 5 saya buat angka 0 disini ya kita masukkan kemana kita masukkan ke persamaan ya pada saat x nya 0 ini 0 ketemunya adalah min 15 maka pada saat x nya 0 ketemunya negatif maka sini positif sini positif yang ditanya interval turun turun itu terjadi dengan syarat pada saat f aksen x kurang dari 0 maka kalian carilah yang negatif oke ya maka cara membaca bagaimana x lebih besar dari min 3 tetapi turun dari 5 begitu mana di jawabannya jawabannya B ya lanjut ke soal nomor 15 garis G menyinggung fungsi x pangkat 3 ya pada titik x x koma g ya absisnya adalah min 2 persamaan garis G ya ditanya adalah persamaan garis singgung karena G ini adalah menyindung kurva ya ini adalah kurva x pangkat 3 oke rumusnya PGS itu adalah y min y1 sama dengan m x min x1 kita mencari gradien dulu ya gradien itu rumusnya apa gradien itu sama saja dengan turunan kurva disini kurvanya adalah ini D x pangkat 3 plus 2 x kuadrat plus 3 x min 1 kita turunkan ya maka ini turunannya adalah 3 x kuadrat 2 x 2 4 x ini turunannya adalah 3 ya ternyata berabsis min 2 absis itu x nya ya jadi x nya itu min 2 saya substitusikan 3 min 2 kuadrat 4 min 2 ditambah 3 min 2 kuadrat itu 4 4 x 3 12 4 x min 2 itu min 8 ditambah 3 12 tambah 3 berapa 15 ya 15 saya ambil 8 itu 7 ketemu deh gradiennya 7 x min ini ya absisnya min 2 maka jadi plus 2 y min y1 nya bagaimana mbak kalau mencari y1 y1 maka nanti x nya saya substitusikan pada saat absisnya min 2 ya jadi min 2 ini kita masukkan ke kurva ya ini saya hapus dulu ya jadi untuk mencari y1 absis ini x sama dengan min 2 kita substitusikan ke kurva nanti ketemu y nya ya oke ya paham ya saya masukkan min 2 pangkat 3 ditambah 2 min 2 pangkat 2 ditambah 3 kalikan min 2 dikurangi 1 min 2 pangkat 3 itu min 8 ini 4 kalikan 2 adalah plus 8 min 6 min 1 ini hilang ya deh maka min 7 inilah y1 nya min min 7 jadi plus 7 oke y plus 7 sama dengan 7x plus 14 dikali pelangi seperti ini oke y sama dengan 7x 7 nya ke sana jadi min 7 plus 7 ya 14 kurangi 7 7x plus 7 ada gak? ada ya jawabannya adalah B bagaimana adeku semuanya? paham ya? silahkan kalian ulang kembali nomor 16 ditanya persamaan garis normal kalau mencari persamaan garis normal kalian mencari gradient garis singgung dulu nanti gradient garis singgung dikali gradient garis normal itu nilainya min 1 jadi garis normal itu selalu tegak lurus terhadap garis singgung ya sedangkan gradient garis singgung itu turunan kurva cara mencarinya ya saya turunkan fungsinya 3 x 3 9x kuadrat min 3 ternyata pada saat absisnya 1 9 1 kuadrat min 3 9 kurangi 3 berapa deh? 6 ya iya berarti gradient garis singgungnya itu adalah 6 dikali dengan gradient garis normal sama dengan min 1 maka gradient garis normal sama dengan min 1 per 6 begitu ya x nya sudah ada mbak nanti y1 nya berapa? sama seperti tadi kalau mencari y1 itu sama saja si kurva saya substitusikan terhadap absisnya absisnya 1 ya maka 3 1 pangkat 3 dikurangi 3 kalikan 1 ditambah 2 3 min 3 plus 2 ya jawabannya 2 inilah y1 nya inilah x1 nya inilah gradient garis normalnya saya akan membuat persamaan garis normalnya rumusnya y min y1 sama dengan gradient garis normal x min x1 y min y1 nya 2 ya gradient nya adalah min 1 per 6 x x1 nya 1 oke semua saya kali dengan 6 maka menjadi 6y min 12 min 1 per 6 saya kali dengan 6 itu kan sisa min 1 6 dikali dengan min 1 per 6 itu kan min 1 ya min 1 kalikan x itu adalah min x min 1 kalikan min 1 itu adalah plus 1 begitu ya guys lalu saya pindah ruaskan ke sana x nya maka x plus 6y min 12 nya saya pindah ruas maka menjadi plus 12 ditambah 1 13 ya inilah pgn nya persamaan garis normalnya ada ada ya jawabannya B silahkan kalian ulang kembali jika ada yang terlewat ya kita masuk nomor 17 ditanya titik belok kurva kalau mencari titik belok kurva langkahnya kita mencari titik stasioner ya tetapi titik stasioner untuk titik beloknya itu menggunakan f aksen 2 nya deh nah kayak gini berarti kita turunkan 2 kali ya saya akan turunkan 1 dulu f aksen x itu kan berapa di 4 kali kan 3 12 ya 12 x kuadrat 3 kali kan min 8 itu min 24 x oh ini x pangkat 3 sorry sorry ini x kuadrat 2 kali kan 6 itu adalah 12 x lalu f aksen 2 nya 3 kali kan 12 itu adalah 36 x kuadrat min 2 kali kan min 24 itu adalah 48 x plus 12 inilah f aksen 2 nya ya lalu saya akan mencari titik stasioner nya untuk titik belok loh ya bukan kurva naik turun ya terjadi pada saat f aksen 2 x sama dengan 0 oke saya substitusikan f aksen 2 nya 36 x kuadrat min 48 x plus 12 sama dengan 0 saya bagi dengan 12 ya bisa ya 36 dibagi 12 itu adalah 3 48 dibagi 12 itu adalah 4 ya ini plus 1 sama dengan 0 ya saya fakturkan 3 x x 1 1 maka nanti sini min sini min ya ya seperti ini x sama dengan 1 x sama dengan 1 ya inilah titik stasioner untuk mencari titik belok x seperti 3 dan x 1 kita substitusikan substitusikannya kemana mbak substitusikannya ke kurva awal begitu deh ya pada saat x nya seperti 3 seperti ini kita tidak perlu menghitung karena lihat ya disini x nya tidak ada yang seperti 3 ya maka saya akan membuat pada saat x nya 1 oke pada saat x nya 1 saya substitusikan ke kurva awal ya f 1 sama dengan 3 1 pangkat 4 dikurangi 8 1 pangkat 3 ditambah 6 1 kuadrat ditambah 3 3 min 8 ditambah 6 ditambah 3 ya ya gitu 3 ditambah 3 6 6 ditambah 6 12 12 kurangi 8 itu adalah 4 ya inilah titik beloknya titik beloknya itu pada saat x nya 1 y nya 4 jawabannya adalah eee begitu semangat ya jadi kalau untuk mencari titik belok yang membedakan hanya di titik stasionernya terjadi pada saat f aksen x f aksen 2 ya sama dengan 0 setelah ketemu titik stasionernya baru kita substitusikan ke kurva awal ya begitu ya lanjut nomor 18 ini sudah masuk ke soal cerita sebuah bola besi berarti bentuknya bola ya deh memuai dengan laju pertambahan volume ini laju pertambahannya 6,4p cm3 tiap detik maka diketahui dv per detiknya itu adalah 6,4p cm3 per detik laju pertambahan panjang jari-jari bola besi pada saat r nya 2 yang ditanya adalah lajunya apa ini jari-jari ya tiap satuan waktu ini berapa begitu guys pada saat r nya 2 cm nah ya langkah pertama saya akan mencari volume rumus volume bola itu adalah 4 per 3 pr pangkat 3 ya lalu saya akan turunkan ya dv per dr turunan volume terhadap jari-jari ya jadi yang sebagai variable disini adalah jari-jari oke ya 3 kalikan 4 per 3 tr kuadrat nah begitu ya maka ini kan 3 nya hilang maka jadinya 4 tr kuadrat inilah dv per dr lalu saya masukkan ke rumus dv per dt itu rumusnya adalah dv per dr dikali dr per dt dan sebenarnya hilang tuh nah nanti kan bersisa dv per dt kan sesuai ya dv per dt oke ya dv per dt itu adalah 6,4p dv per dr itu adalah 4p r kuadrat nanti dr per dt nya ketemu ya maka ini jadi bagaimana ya 6,4 dibagi dengan 4 adalah 1,6 ya 1,6p nya hilang dibagi dengan r kuadrat inilah dr per dt nya ternyata pada saat jari-jarinya 2 cm saya masukkan 1,6 per 2 kuadrat itu 4 ya 1,6 dibagi dengan 4 itu adalah 0,4 cm per detik ya jawabannya itu adalah 0,4 cicat oke 19 bu Hanif ingin membuat wadah aksesoris menggunakan selembar kertas tebal kertas tersebut berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm ya ini ada sebuah persegi ya anggap ini sisinya sama 20 20 pada keempat sudut kertas gambar persegi kertas digambar persegi oh iya ya setiap sudut saya gambar persegi kembali nah seperti ini dengan panjangnya X selanjutnya persegi tersebut dipotong ya setiap ini kita potong ya ini ibarat kata sudah hilang ini hilang ini hilang ini hilang ya sisa lembaran kertas ditekuk ya ditekuk membentuk balok tanpa tutup volume maksimum wadah dicapai jika tinggi wadahnya adalah ditanya tingginya ya agar mencapai volume maksimum oke setelah kita potong kan jadi bentuknya kayak gini ya gambarannya nah kan gak dipotong ini lah ya maka ini bersisa 20 min 2 X karena terpotong X sama X ini juga ya 20 min 2 X ya karena terpotong X sama X dan nanti tingginya balok itu adalah X kan ditekuk ke atas ada gambaran ya nanti berbentuk balok tanpa tutup saya akan mencari rumus volumennya volumennya itu adalah panjang kali lebar kali kan tinggi panjang sama lebarnya kan sama ya 20 min 2 X maka saya kuadratkan tingginya adalah X oke V X V X ya ibarat kata volume saya anggap sebagai fungsi V X maka 20 kuadrat itu 400 ya deh min 2 kalikan 20 itu 40 40 kalikan min 2 itu min 80 min 80 X min 2 X dikuadratkan plus 4 X kuadrat ya dikali dengan X saya lanjutkan ke sana ya maka nanti fungsi V X itu adalah masing-masing saya kali dengan X 4 X maka 3 min 80 X kali X min 80 X kuadrat 400 kalikan X plus 400 X oke agar mencapai volume maksimum maka maka V aksen X itu sama dengan 0 intinya kita mencari titik stasionernya ya ya maka 4 kalikan 3 itu 12 X kuadrat min 160 X plus 400 sama dengan 0 ya saya masing-masing bagi dengan 4 maka menjadi 3 X kuadrat min 40 X plus 100 sama dengan 0 saya fakturkan 3 X sini kan X ya maka ini adalah 10 kali 10 ya 3 X kalikan 10 adalah min 30 X ditambah min 10 X itu kan min 40 X ya maka X sama dengan 10 per 3 atau X sama dengan 10 yang ditanya agar volume maksimum ya maka X nya berapa gini ya guys untuk mencari nilai maksimum atau minimum kita bisa menggunakan turunan kedua apabila pada saat F aksen X itu lebih besar dari 0 maka X ini pembuat nilai minimum tetapi pada saat F aksen 2 X hasilnya kurang dari 0 maka X ini membuat nilai maksimum oleh karena itu saya akan mencari F aksen 2 nya dulu ya ya F aksen 2 nya bagaimana mbak ini adalah turunan kesatunya yang ini ya maka nanti turunan 2 nya bagaimana 24 X min 160 lalu saya substitusikan X nya ya X nya adalah 10 per 3 dan X nya itu adalah 10 ya yang ditanya mintanya maksimum kalau mintanya maksimum maka syaratnya yang ini nilainya harus kurang dari 0 mana yang menghasilkan kurang dari 0 itulah yang membuat nilainya maksimum ya ya saya akan masukkan eh pakai merah ya 24 24 dikalikan 10 per 3 dikurangi 160 24 dibagi 3 itu 8 80 dikurangi 160 adalah min 80 nah di sini ya dia adalah pembuat nilai maksimum kenapa karena X itu X jika kita substitusikan ya X disini adalah 10 per 3 jika kita substitusikan terhadap F aksen 2 menghasilkan nilai kurang dari 0 maka X yang pembuat nilai maksimum adalah 10 per 3 ya coba saya akan masukkan pada saat X nya 10 ya kita masukkan ke fungsi kedua ya ke sini ya 24 dikalikan 10 dikurangi 160 hasilnya positif karena hasilnya positif artinya ini lebih besar dari 0 maka X sama dengan 10 pembuat nilai minimum begitu guys ya jawabannya adalah E nomor 20 biaya produksi kain sepanjang X meter dinyatakan dengan BX ya ini berarti biayanya itu sudah total ya sepanjang X meter ribu rupiah jika semua kain ini berarti sudah semua kain dijual ya harganya adalah ini pertanyaannya laba maksimum oke laba misalkan laba itu adalah fungsi LX ya laba itu rumusnya apa sih harga jual dikurangi harga beli ini kan harga jualnya sudah semua kain ya maka tinggal kita substitusikan aja 50 X min 2 per 3 X kuadrat dikurangi dengan oh disini bukan harga beli ya maaf ya biaya kurangi dengan biaya ya saya kurangi dengan biayanya yaitu ini kan sepanjang X meter artinya sudah total ya biayanya saya kurangi dengan 1 per 3 X kuadrat min 10 X plus 25 ya 50 X min 2 per 3 X kuadrat min 1 per 3 X kuadrat plus 10 X min 25 ya min 2 per 3 ditambah min 1 per 3 itu adalah min 1 maka min X kuadrat 50 X tambah 10 plus 60 X min 25 inilah fungsi laba agar mencari laba maksimum maka saya akan buat L absen X sama dengan 0 ya saya turunkan min 2 X plus 60 sama dengan 0 min 2 X sama dengan min 60 maka X ketemu 30 maka 30 meter inilah pembuat kain batik menjadi maksimum laba oke ya saya bahas 20 soal semoga bermanfaat bagi kalian semua cek and recek kembali silahkan simak video makin terpat lainnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati